Tapi ngebut ya, kenceng. Mau nyalip apa? Enggak lihat ada truk berhenti, pengakuan sopir Pajero kecelakaan maut di tol Semarang Batang, hendak menyalip. Kecelakaan maut terjadi di tol Semarang Batang, tepatnya di KM 405, wilayah Desa Magelung, kecamatan Kaliwungu Selatan, Kabupaten Kendali. Sabtu, tanggal 22 Juni tahun 2024 sekitar pukul 7.45 waktu Indonesia Barat. Imbas kecelakaan maut tersebut, empat orang tewas di lokasi. Mereka yang tewas bernama Anas Makrufi, Sudarma Jianto dan Imrowaktus Solihah dari warga dusun seduri kecamatan Wonodadi Blitar. Kemudian ada Emriski Mustafa Ramadan dari warga dusun Wonodadi kecamatan Wonodadi Blitar. Ia empat orang meninggal dunia. Penumpang ada enam, kata Kasat Lantas Polres Kendal, AKP Agus Pardiono Marinus, di RSI Weleri Kendal, Sabtu, tanggal 22 Juni tahun 2024. Sopir Pajero, Fauzi Sulaiman mengaku dirinya hendak menyalip mobil di depannya. Nahas, ia tak sadar jika terdapat kruk kontainer yang sedang berhenti di bahu jalan sebelah kiri. Pinggir kiri? Saat itu memang kecepatannya tinggi? Sopir Pajero, saya akan dihasilkan, saya akan tanda. Tapi ngebut deh, kenceng? Mau nyalipin mobilnya, kalau saya nyalipin, terus ada truk lagi, terus binom. Kalau banting kanan, atas jauh pas lagi, dengan atas pengantar kita. Tapi kondisi sadar ya Pak, ya? Tidak, sadar. Tidak, sadar. Itu dari arah mana-mana? Tidak ada kartu apa? Ya, dari Rampung. Mau ke? Rampung. Bunga Rampung mau ke pulang ke? Kemana? Keluarga Pak. Mau nyalip tapi nggak lihat kalau ada truk berhenti, jelasnya ditemui di RSI Weleri Kendara. Fauzi tak sadar, apakah dirinya tengah dalam keadaan mengebut atau tidak. Yang ia ingat, sewaktu hendak menyalip tiba-tiba ada truk yang sudah berhenti di bahu jalan. Kalau kecepatan tinggi atau tidak, saya nggak tahu. Langsung banting setir, terangnya. AKP Agus menambahkan, kronologi kejadian bermula saat Pajero yang dikemudikan oleh Ahmad Fauzi melaju dari arah Jakarta menuju Semarang. Setiba di tol ke-405 Jalur A, terdapat sebuah truk kontainer yang tengah berhenti di bahu jalan. Dugaan penyebab kecelakaan masih kita dalami, imbuhnya. Saat ini, korban meninggal dunia sudah berada di ruang jenazah RSI Weleri Kendara. Begitupun dengan korban selamat yang juga masih menjalani perawatan intensif. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.